Setelah mengeluarkannya dari kotak, dia membuka bungkus wajahnya Wang hampir tidak bisa percaya bahwa robot cantik itu sekarang adalah pacarnya Terpesona dengan kecantikannya, Wang pun berniat untuk mencium si robot Tapi belum sempat nyium, Johnny-nya Wang keburu merontak-rontak Dan akhirnya, ia pun segera lari ke toilet mengambil tisu Walala malah eksikulasi Dini Saat keluar, Wang terkejut dan juga kecewa Karena tiba-tiba si robot sudah bangun dan sudah berpakaian Si robot menjelaskan bahwa Wang harus menyentuh hidungnya untuk peresmian sebagai pemiliknya Setelah melakukan itur, si robot menunjukkan kepadanya berbagai mode yang dapat ia tawarkan Seperti diva seksi, pemalu dan manis, guru cerdas, dan dominatrix Wang sedang cepat memilih diva seksi, tanpa menyadari fitur-fiturnya Kemudian, Wang menamainya Mina dan memperkenalkan dirinya Sebelum membuang lebih banyak waktu, Wang langsung membopong Mina ke tempat tidur Mina berulang kali meminta Wang untuk pergi Namun karena Wang tidak menurut, dia pun langsung kesetrum Mina mengungkapkan bahwa versi terbaru dari iGirl bukan hanya mainan orang dewasa Robot ini menjadi sangat modern Sehingga seorang pria bisa mendapatkan perasaan yang sebenarnya dari si robot Maka, Wang harus membuatnya terkesan 10 kali dan mendapatkan 10 hati untuk bisa adu mekanik dengan si robot Saat Wang mulai mengumpulkan lebih banyak hati, dia akan mendapatkan lebih banyak hak istimewa Saya bagai contoh nih, satu hati boleh bergandengan tangan Dua hati bisa membiarkannya berpelukan dan seterusnya Karena Wang sudah mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan robot itu, dia tidak senang dengan aturan yang ada Tapi, jika Wang mencoba memaksa Mina, maka Mina akan mengaktifkan mode penghancuran diri yang akan menyebabkan ledakan dan membunuh keduanya Wancur! Hari berikutnya, Wang mulai mencoba mengumpulkan hati agar mereka bisa mengembangkan hubungan mereka Wang membawa Mina keluar untuk berbelanja dan membelikannya gaun yang paling dia sukai Mina terkejut karena Wang tidak pernah memberitahunya mana yang dia sukai Dan selain itu, gaun itu terlalu mahal dari anggaran Wang Karena kejadian itu, dia mendapatkan tiga hati sekaligus dan boleh memeluk Mina Hal ini membuat Wang semakin merindukannya Keesokan harinya, Wang membawanya ke tempat pekerjaannya Di sana, ia bertemu dengan sahabatnya Cao Cao bingung bagaimana pacar manekin palsu bisa berubah menjadi asli Setelah mengetahui bahwa Mina adalah robot, Cao yang mata kerajang pun menginginkan Mina untuk menghabiskan malam dengannya Wang pun menolaknya, tapi Cao tetap mengejar Mina Hingga saat Cao mendekatinya, Mina pun langsung menyetrumnya Pada malam hari, Wang hampir tidak bisa tidur karena kehadiran Mina di kamar yang sama Dia pergi ke kamar kecil setiap kali dia bangun Sementara Mina mencatat masalah yang dia hadapi tadi dan mengingatkannya tentang menjadi robot yang berguna Keesokan harinya, Mina pergi ke tempat kerja Wang untuk membawakannya makanan dari rumah Rekan-rekannya menyadari kebohongan yang dia katakan ke dunia tentang gaya hidupnya Dan oleh karena itu, setelah melihat Mina, mereka pun kaget dan terus mematai-matai Wang Saat hari mulai gelap, keduanya berjalan pulang Tiba-tiba sepasang preman menghentikan mereka dan menyerang Wang Salah satunya mendekati Mina Tapi sebelum preman itu menyentuhnya, Mina mengaktifkan mode serigala merah Dalam mode serigala merah, dia mendapatkan kekuatan manusia super dan langsung melawan para penjahat itu Dan mereka pun dapat dikelahkan dengan sangat-sangat mudah Di rumah, pasangan itu menonton Titanic bersama Melihat para aktor jatuh cinta, Mina merasakan sensasi yang aneh Wang menjelaskan kepadanya bahwa itu adalah perasaan cinta dan simpati Hal itu langsung meningkatkan perasaannya dan meningkatkan tingkat hubungan mereka menjadi lima hati Ini berarti mereka bisa saling nyosor bibir masing-masing Tapi Wang merusak momen itu dengan bersin Setelah itu, mereka keluar untuk jalan-jalan Mina berlari ke sisi lain jembatan penyeberangan Dan mereka meneriakan nama masing-masing sampai mereka bertemu di tengah dan saling nyosorin bibir mereka Di tempat lain, rekan sesat Wang yaitu Chao membeli iGirl juga Fitur sepuluh hati juga mengganggunya Sehingga dia membuat hard drive khusus Ketika hard drive itu dimasukkan ke dalam rehel robot Secara otomatis akan meningkatkan hubungan mereka ke level 10 Chao mencoba hard drive itu pada robotnya dan berhasil Ajir, nge-cheat mas ya Hari berikutnya, Wang diberikan drive itu Wang pun berpura-pura memperbaiki rambut Mina untuk memasukkan hard drive-nya Chao Dan hal itu pun berhasil Tapi Wang merasa tidak nyaman dengan itu Maka dia pun segera menarik drive itu keluar dan meminta maaf pada Mina Mina pun senang karena Wang memperlakukan Mina dengan baik Ditambah Wang paham dengan kesalahannya Asik Keesokan paginya, Mina kembali dari pasar dengan benjolan di wajah dan tangannya Dia juga sangat lemah dan hampir tidak bisa berjalan dengan baterai 12 jam Ternyata itu karena kabut asap di Beijing Kulit Mina diciptakan di barat di mana para ilmuwan gagal menyadari efek udara yang tercemar terhadap dirinya Untuk menghilangkan benjolan tersebut, ia harus dibersihkan dengan cara berendam di dalam air selama 2 hari berturut-turut Wang pun merawat Mina dengan sangat memperhatikannya dan lembut Karena itu hubungan mereka meningkat ke level 10 dan mereka akhirnya bisa melakukan adu mekanik bersama Beberapa hari selanjutnya, Wang dikeluarkan dari pekerjaannya karena gagal mendapatkan klien Sekembalinya di rumah, Mina menyambutnya dengan gembira Dan Mina mencoba untuk menghiburnya tapi Wang yang lagi bad mood berteriak padanya Dan menuangkan semua rasa frustasinya pada robot malang itu Dalam adegan berikut, Wang bersama temannya Chow Yang telah menjual robotnya kepada orang lain untuk ditukar dengan robot yang lain Chow melakukannya karena dia sudah bosan dengan robotnya Chow menyarankan Wang melakukan hal yang sama Karena seorang pria hanya bisa tertarik pada wanita lajang untuk waktu yang singkat Dan Wang mempertimbangkan sarannya Chow Di rumah, Wang memaksa Mina untuk adu mekanik dengannya Mina mencoba melawan tapi akhirnya menyerah Wang berhenti di tengah jalan dan meminta maaf Tetapi Mina tetap diam dan masih terkejut dengan perlakuannya Wang tidak bisa berhenti memirkirkannya sepanjang hari Dia merasa tidak enak atas yang dia lakukan dan menyalahkan Chow Karena menyarankan sesuatu yang buruk padanya Beberapa hari kemudian dia kembali ke rumah dengan bunga untuk Mina Tapi ternyata Mina sudah menghilang Di sana Wang menemukan sebuah surat yang mengatakan bahwa Mina Tahu kalau Wang sudah tidak tertarik lagi padanya Mina tidak ingin menjadi beban dan pergi untuk menjalani hidupnya sebagai robot Mengetahui itu, Wan langsung pergi ke kantor pusat perusahaan teknologi itu Para penjaga pun menghentikannya untuk masuk ke dalam Mereka mengungkapkan bahwa semua robot yang dibawa ke markas akan dihancurkan Wang bukan satu-satunya pria yang menyesal memperlakukan robotnya seperti sampah Kerumunan pria berada di luar gedung menyatakan cinta mereka pada robotnya masing-masing Dan setelah diusir dari tempat itu, Wang pergi ke apartemen Chow Yang mengejutkan adalah Mina ada di tempat tidurnya Chow Merasa dikhianati oleh sahabat dan kekasihnya sendiri Akhirnya Wang pun langsung menghajar Chow Selama beberapa hari berikutnya, Wang melakukan segala cara untuk melupakan Mina Bahkan dia pergi ke klub untuk bersenang-senang dengan perempuan random Dan ternyata di salah satu klub tersebut, Wang bertemu dengan mantan robotnya Chow Dia mengungkapkan bahwa Mina selalu mencintainya Satu-satunya alasan dia meninggalkannya adalah untuk melindunginya dari CEO perusahaan teknologi Ternyata si perusahaan itu mengumpulkan cairan bibit laki-laki Menggunakan robot wanita untuk beberapa eksperimen aneh Maka dari itu, Mina mengorbankan cintanya dan meninggalkan Wang Setelah mengetahui kebenarannya, Wang tidak bisa membiarkan Mina untuk dibongkar Dia pergi ke rumah Chow untuk memastikan apa yang dikatakan robot itu benar Setelah diancam, Chow menegaskan bahwa Mina berada di apartemennya hanya untuk membuat Wang sakit hati Karena Mina tahu Wang akan datang Maka dari itu, dia merencanakan itu semua Dan di scene berikutnya, Wang menerobos masuk ke markas besar perusahaan teknologi Dia menemukan Wang yang akan dibongkar di bawah plastik Para pekerja lab mencoba mengetikannya tetapi Wang melawan mereka dan mengeluarkannya dari plastik Mina berulang kali memintanya untuk pergi karena mereka akan mengejarnya Saat itu, CEO perusahaan datang dan bertanya pada Wang apakah dia mengenalinya Wajah pria itu tidak asing bagi Wang Tetapi dia tidak ingat siapa dia Kemudian, CEO mengungkapkan bahwa dia telah mengikutinya dari mulai kecil hingga sekarang Si CEO sengaja tinggal di jalanan sebagai pengemis Datang ke rumahnya sebagai pengantar barang Dan melintasi jalan yang biasa dilewati oleh Wang sehari-hari Bahkan si CEO mengirim minat khusus kepadanya untuk mengumpulkan cairan bibitnya Dan menggunakannya untuk eksperimen Pada akhirnya, ia mengungkapkan bahwa Wang sebenarnya adalah keturunan manusia setengah robot tingkat lanjut pertama Hal ini mengejutkan semua orang termasuk saya Jadi bertahun-tahun yang lalu, seorang ilmuwan bernama Dr. Cha Menciptakan robot dengan sistem saraf yang dapat berpikir, bernapas, dan berkembang biak seperti manusia Robot itu memiliki anak setengah manusia dengan seorang wanita Yang tidak lain tidak bukan adalah Wang Semuanya berjalan baik sampai Dr. Cha mengetahui bahwa CEO berencana untuk menyalahgunakan robot demi kepentingannya sendiri Dan demi melancarkan rencananya, si CEO membunuh ayah Wang Sementara ibunya melarikan diri bersamanya Mereka pun mau mulai hidup baru di Beijing Tetapi si CEO segera mengetahuinya Alih-alih membawa mereka kembali Dia membiarkan Wang berkembang sebagai manusia normal Untuk melihat bagaimana dia beradaptasi Kemudian ketika dia cukup dewasa Perusahaan itu memutuskan untuk membuat lebih banyak hibrida Menggunakan cairan bibitnya Itulah sebabnya mereka mengirim Mina ke rumahnya Para pekerja lab dipanggil untuk memisahkan Wang dan Mina Mereka berencana untuk menghancurkan Mina dan menyandara Wang untuk melakukan eksperimen padanya Beruntung keduanya bisa melawan Sejak pertama kali melakukan adu mekanik Secara otomatis mode peledak yang ada di tubuh Mina menjadi aktif Tanpa pikir panjang Wang langsung merobet pakaiannya Tapi tiba-tiba tingkat hubungan mereka menurun Sehingga tindakan tersebut dianggap sebagai hubungan yang tidak diinginkan Sementara si CEO sibuk menikmati adegan itu Hingga membuatnya lupa tentang bahan peledak Pada akhirnya seluruh gedung pun meledak Dan membunuh semua orang yang ada di dalamnya Termasuk Wang, Mina dan si EO Dan filmnya pun lupa tentang tujuan awal film ini Anjir Terima kasih telah menonton!